Sahabat Youtube, pada video kali ini saya akan membahas tentang kehidupan normal baru Jadi kehidupan normal baru yaitu meninggalkan kehidupan yang lama yang di rumah saja Menjadi kehidupan yang normal baru yaitu kehidupan yang penuh dengan resiko Kehidupan yang penuh rintangan dan hambatan Nah kehidupan normal baru yaitu proses dimana kita itu bekerja dan beraktivitas yang dibayang-bayangi dengan virus corona Hidup berdampingan dengan virus corona Hidup berdamai dengan virus corona Kehidupan normal baru artinya segala aktivitas Seperti bekerja, beribadah, bermain dan lain sebagainya mengutamakan protokol kesehatan Yaitu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer Atau menggunakan masker mau berpergian kemanapun juga Oke Nah kenapa hidup neonormal itu harus terjadi Jadi kehidupan neonormal itu adalah langkah yang harus diambil pemerintah Untuk menyelamatkan perekonomian negara Kenapa? Karena tidak mungkin kita di rumah saja Dan tidak akan pernah Dan kita tahu virus corona ini tidak mudah bisa hilang dari dunia ini Nah karena itu pemerintah harus mengantisipasi Harus mencari solusi agar kehidupan itu selalu berjalanan Dengan salah satunya yaitu kehidupan normal baru Nah kehidupan normal baru ini adalah langkah yang sangat serius pemerintah Untuk menanggulangi virus corona yang terjadi di akhir-akhir ini Memang kehidupan normal baru ini sangat beresiko buat kita semua Tapi mau gimana lagi Hidup harus dijalani Nah kedua kenapa harus terjadi Karena segala sesuatunya itu kan diukur dengan ekonomi Contohnya harus membayar gaji pegawai negeri Polisi, guru, tentara, kedokteran, pegawai negeri dan lain sebagainya Itu harus kita bayar Makanya negara itu harus ada pemasukan Nah dengan kehidupan inilah virus corona akan terkendali Nah ini kehidupan neonormal adalah salah satu solusi yang terbaik buat kita semua Jadi buat teman-teman yang ingin di rumah saja silahkan di rumah saja Buat teman-teman yang ingin bekerja silahkan bekerja Pemerintah tidak pernah memaksa kalian mau kemana pun juga Yang terpenting adalah menjaga protokol kesehatan Menjaga jarak dan membatasi aktivitas sehari-hari Nah seperti itu Nah kapan sih virus corona ini akan berakhir? Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi virus corona ini Makanya kita harus berdoa setiap saat agar Pemerintah beserta gejarannya bisa mengendalikan virus corona ini Nah hidup neonormal ini memiliki dampak positif dan dampak negatif Nah dampak positifnya ini yaitu perekonomian negara itu akan selalu berputar Orang-orang bisa bekerja kembali Orang-orang bisa menghidupi kebutuhannya Dan tentunya dalam kehidupan neonormal ini Masyarakat akan lebih disiplin mengenai arti kesehatan Nah untuk dampak negatifnya yaitu Pertambahan pasien virus corona ini akan selalu bertambah tiap harinya Dan itu akan terus bertambah Nah salah satunya solusinya yang terbaik yaitu Kita harus segera mendapatkan vaksin Vaksin virus corona ini yang akan ditunggu-tunggu oleh negara Jadi hidup neonormal adalah suatu solusi yang terbaik Yang diambil oleh pemerintah yang untuk kita bersama Nah mungkin video kali ini cukup sampai disini Terima kasih